Kita masih melanjutkan yaitu bacaan pada dua minggu yang lalu terkait tentang cerita Yaitu seorang pedagang yang saat itu jatuh miskin Kemudian di hari yang mulia, di tanggal 10 Asura Dia ibadah ke masjid Jami Amr bin As, di mana? Di Mesir Nah tiba-tiba ada seorang perempuan menemui orang laki-laki Minta-minta, ngemis-ngemis Yang memang perempuan ini juga keturunan dari Zuryah Rasulullah Dia adalah syarifah, yaitu Zuryah Rasulullah SAW Jadi singkatnya yang udah kemarin kita baca begitu Sekarang kita lanjutkan Pas banget orang itu minta Jadi kagak minta sama yang lain Ini syarifah, ini seorang pengemis ibu-ibu Yang punya anak yatim, punya tanggungan yang cukup banyak Tiba-tiba mintanya kepada siapa? Kepada laki-laki itu Tajir yang bangkrut, pilot Sehingga miskin Ya miskin Nah seperti itu bapak, ibu, saudara Dia gak minta sama laki-laki yang lain Dilihat nih wajah orang ini beda Ya jadi Orang ini wajahnya beda Bersinar, bercahaya Sehingga dideketin Nah ini ceritanya kembali Ya dibilang begini Ya di dalam dirinya dibilang Saya gak punya apa-apa Dalam dirinya doang tuh Dia gak ngomong sama pengemis Nah ini satu pelajaran buat kita Kita juga begitu Kalau ada yang ngemis Ada yang minta Jangan ngomong Saya gak punya Jangan Apalagi di kantong tebal banget Ya Di kantong tebal banget Bilang Saya kagak punya maaf aja Malu nih sama cerita ini Ya dia emang bener-bener gak punya apa-apa Cuma pakaian doang Yang ada di dalam Ya Apa badannya Tapi dia kagak ngomong Dia ngomongnya dalam hati doang Ya Allah Saya sebenarnya kagak punya apa-apa Yang saya pakai Cuma pakaian ini doang Kalau saya copot Ya terkelihatan Ya aurat saya Terbuka aurat saya Nah kalau saya menolaknya Bagaimana nanti alasan saya Di hadapan Rasulullah S.A.W Begitu Ya Jadi dalam hatinya Ya Allah ini ada pengemis Udah begitu pengemisnya Zuliyah Rasul lagi Syarifah Kalau saya Ya tidak berikan Bagaimana nanti alasan saya Di hadapan Rasulullah Di hari kiamat Kalau saya berikan Emang saya kagak punya apa-apa Itu cuma dalam hati doang Bapak Ibu saudara Nah ini pelajaran Buat kita Jadi orang Ya seperti ya Kita lah Gak mungkin Kita cuma punya pakaian Cuma yang ada di Badan kita doang ya Di rumah Ya baju kita seapa Selemari Walaupun kagak punya Tapi baju selemari Itu begitu Ya Jadi ini Dari sini kita jangan suka menolak Jadi orang kalau mau minta Kasih aja Berapa Kedah kasih Ada makanan Ada di rumah Ada makanan Kasih makanan Ya Ada air Kasih air Ada duit Kasih duit Yang penting Jangan sampai Dia Ya hampa Pulang Nah begitu Sampai lagi ngomong Mohon maaf Gak ada Ya Allah Di rumahnya Dia banyak banget Padahal Ya Dibilang kagak anda Malu kita Malu nih Dia kagak berani Menolaknya Dia kagak berani Akhirnya Dia punya ide begini Bapak Saudara Ya Akhirnya dia bilang Pakolalah Lalu ini Ya Orang laki-laki Yang miskin Berkata kepada Tuh perempuan Izhabi ma'i Ya udah pergi aja Sama-sama saya ikutin Saya Nanti saya akan Berikan sesuatu Kepada kamu Itu begitu Suruh ngikutin Ayo ikutin saya Insya Allah Nanti ada Sesuatu yang saya kasih Tau apaan yang mau dikasih Diajak Pak Zahabat Ma'ahu Akhirnya itu perempuan Pergi bersama Dengan laki-laki tersebut Ila manziri Ke rumah Pak au Kip Pak au Kip Alal babi Lalu disuruh berhenti Di depan pintu Udah kamu Perempuan Ya Tolong berhenti Di depan pintu rumah saya Sini Udah Gak usah masuk Situ aja Depan pintu Tunggu Tunggu Wadahola Lalu Laki-laki itu masuk Wahola asaw bahu Dicopot bajunya Ya memang ada bajunya doang Ya Dicopot tuh Bajunya Wadahola Dihulukin Kemudian Dia Pakai Sarung yang Sudah Usang Udah jelek Di dalam rumahnya Ditutup pintunya Kemudian Bajunya Dilorotin Semuanya Ya kemudian Dia tutup Aurotnya Dengan Semacam Kain Yang sudah jelek Adalah bahan Ya Kain Yang udah Jelek Ya kemudian Ditutupin Aurotnya Kemudian Apa lagi Ya Karena Indah Yang memang Itu satu-satunya Di rumahnya Ada Kain jelek Dipakai Baju Mecakap Dicopotin Untuk Apa Kemudian Pakai yang Udah Dicopotin Dikasih Itu Pengemis Melalui Belakang Pintu Jadi pintunya Gak dibuka Dari belakang Dikasih Nih Ya terima Ya mudah-mudahan Ini Manfaat Buat kamu Ya mungkin Pakaian Bisa dijual Jadi Cuma pakaian Yang ada Di badannya Dilorotin Dibuka Dia Ya Cuma pakaian Ngetup aurot Doang Di dalam Makanya Gak ada yang Tahu Gak ada yang Lihat Dia gak berani Keluar Malu Nah begitu Jadi Dia dari belakang Pintu Dikasih Kepada Pengemis Tersebut Apa Pakaian Pakaian Yang diberikan Yang dipakainya Masya Allah Sampai begitu ya Bapak Ya Ibu Sudara Kemudian setelah itu apa Pakolat Ini Pengemis Mendoakan Didoakan bagaimana Albasakallahu Min hulalil jannah Ya Allah Itu 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 doanya Moga-moga Allah Memberikan pakaian Buat kamu Dari perhiasan Surga Yang doain Seorang Pengemis Saripah Ketua Rasulullah Pasti Ini doanya Mustajab Pasti Tanggal Sepuluh Lagi Hari Asul Tapi Ini juga Ada pelajaran Buat kita Jadi Kalau kita Ngasih Sesuatu Jangan Minta Didoain Ya Jadi Pengemis Gak pernah Ya Ini orang laki Gak pernah Minta Didoain Doain Gua Enggak Ngasih Ngasih Tapi Yang ngasih Memberikan doa Itu terserah Urusan dia Ini kadang-kadang Kita kan Kalau ngasih sesuatu Kepada Pengemis Doain gue ya Gak usah Kasih-kasih aja Bapak Sudara Jadi kita Memberikan sesuatu Jangan Minta Didoakan Biarkan saja Kalau Dia mau berdoa Itu atas Apa Kemauan dia sendiri Kalau kita Yang minta Dolong dong Doain Kayaknya maksa Jadi kita minta Timbal balik Ngasih sesuatu Tapi kita minta Didoain Nah itu Jadi udah Kasih aja Kasih Dima doain Kita biang Amin Mudah-mudahan Kamu juga begitu Jadi doa Udah dibalas Dengan doa Nah seperti itu Ini pelajaran Buat kita Sebenarnya Jadi itu Pengemis Ya langsung Mendoakan Al-Basakallah Bi-Hulalil Jannah Moga-moga Allah Berikan Pakaian Buat kamu Dari Pakaian-pakaian Yang indah Yang memang Sumbernya Diambilnya Dari surga Saya Enggak pernah Butuh Kepada kamu Dalam sisa Seumur kamu Ya kepada Seorang pun Jadi Setelah itu Dia enggak akan Mau minta-minta lagi Cuma Seumur hidup Diminta itu Amat dia doang Amat laki-laki itu Enggak pernah dia Pengennya Begitu Enggak mau Ngemis Ngemis Papa Rihabi Doa Lalu Laki-laki Seneng Gembira Dengan doanya Daripada Perempuan Tadi Seneng Didoain Alhamdulillah Doanya Ya dari Al-Basakallah Minhulal Jannah Itu Masya Allah Indah Sekali Ya itu Doa Yang disampaikan Tanpa Diminta Tapi Didoakan Seneng Gembira Itu Laki-laki Dengan doanya Ya perempuan Yang ngemis Tadi Kemudian Dikunci Datuk Pintu Udah di rumah Sendirian Tidak berani Keluar Emang Tidak Ya Punya Apa-apa Tubuhnya Cuma Dikat Sarm Do Kemudian Dimasuk Kebaiknya Artinya Ke kamarnya Dia berzikir Sampai malam Zikir Sampai malam Zikir Sampai malam Kalau kita Zikir 33 kali Cukup Ya Kita 100 kali Kayaknya Udah Jarang Orang Zikir Ya Tapi Kadang-kadang Zikir Semalaman 70 ribu Kali Ya Da Ilaha In Allah Da Ilaha In Allah Da Ilaha In Allah Sampai malam Itu 70 ribu Dari maghrib Sampai subuh Kagak tidur Kuat kita Begitu Sendiri Jangan rame-rame Yang protes Kita sendiri Sampai Itu Lailah In Allah Cuma kita Tidak Kuat Tapi As-salam Usor Itu Sampai Bisa Begitu Kadang-kadang Ziyah Kubur Ya Allah Dibaca Tahlil Hampir 70 ribu Diduduk Di Makob Baca 70 ribu Hebat Kita Baru 100 kali Aja Udah Mantep Benar Begitu Jadi Jauh Sekali Jadi Dizikir Sampai Malam Suman Sampai Ditidur Capek Akhirnya Ditidur Paru Apil Manami Akhirnya Bermimpi Dalam Tidurnya Dilihat Hau Ro Ah Bidadari Yang Dilihat Tidur Ngelihat Bidadari Bidadari Terus Apa Lamyar Ro Una Ah San Minha Gak ada Orang Yang Pernah Melihat Yang Lebih Bagus Lebih Indah Daripada Bidadari Yang Pernah Dilihat Gak ada Lagi Dia Yakin Saya Melihat Bidadari Cakep Banget Gak ada Orang Melihat Yang Saya Cakep Dia Di tangan Bidadari Ada Yaitu Satu Buah Apel Ada Buah Apel Dipegang Harumnya Itu Sampai Semerbak Antara Langit Dan Bumi Itu Apel Yang Dibawa Bidadari Wangi Banget Jangan Kan Di kamar Dia Bumi Langit Masih Harum Dengan Sebab Apel Yang Dibawa Oleh Bidadari Tersebut Lalu Bidadari Menyerahkan Apel Itu Kepada Laki-laki Tadi Dikasih Nih Apel Buat Kamu Masya Allah Pakas Saroh Pakas Saroh Dibelah Apel Setelah Dibelah Apel Apa yang Terjadi Maka Keluar Dari Apel Tadi Perhiasan Perhiasan Dari Perhiasan Sorga Baju Terbuat Dari Sutra Pokoknya Cakep-cakep Itu Perhiasan Perhiasan Tidak ada Yang Nyamain Di dunia Dan Di dalamnya Enggak ada Di dunia Enggak ada Beli Di mana Enggak ada Di Ramayana Enggak ada Di Matahari Enggak ada Di Sogo Enggak ada Masya Allah Di Tenabang Enggak ada Di ITC Cipulir Enggak ada Enggak ada Enggak Masya Allah Bapak Sedara Pakal Basad Hulhullah Lalu Dipakaiin Dia Itu Perhiasan Dipakaikan Ke badannya Wajalah Satfi Hujri Habis Dipakaikan Perhiasan Cokop Akhirnya Bidadari Duduk Di samping Diduduk Di situ Pakolat Laki-laki Bertanya Laha Kepada Bidadari Mananti Engkau Siapa Emangnya Pakolat Anak Asyuro Saya Asyuro Saya Siapa Asyuro Jadi Bidadari Ngomong Begitu Saya Asyuro Asyuro Aku Menjadi Pendamping Kamu Di Sorga Siap Saya Asyuro Yang Siap Menjadi Pendamping Kamu Di Sorga Padahal Laki-laki Ini Masih Di Dunia Sudah Didatang Bidadari Bidadari Bilang Saya Asyuro Siap Mendampingi Kamu Nanti Di Sorga Pakolat Lalu Dibilang Pima Niltuzalika Pima Niltuzalika Dengan Sebab Apa Kok Aku Bisa Dapat Itu Allah Kasih Saya Itu Begitu Istimewa Emang Saya Ngapain Sebab Apa Saya Dikasih Itu Pakolat Lalu Ini Bidadari Jawab Asyuro Jawab Bidad Wati Til Kal Miskin Atil Ar Malah Wal Aytam Allazi Ah Santai Ilayhim Bil Amsi Dengan Sebab Doanya Perempuan Janda Yang Miskin Yang Punya Anak Yatim Yang Kamu Berikan Kebaikan Buat Mereka Kemarin Kamu Kasih Baju Kamu Melakukan Kebaikan Buat Perempuan Yang Perempuan Itu Punya Anak Anak Yatim Nah Itu Sebabnya Itu Doa Masya Allah Makanya Ini Bisa Dijadikan Landasan Buat Yang Memberikan Pengemis Memberikan Anak Anak Yatim Janda Di hari Asur Asur Ini Bagus Ini Cerita Ini Masya Allah Indah Sekali Nah Udah Begitu Pantabaha Dia Baru Bangun Karena Mimpi Mimpi Orang Laki Mimpi Ketemu Bidadari Bidadari Yang Ngasih Buah Apel Buah Apel Kemudian Dikupas Eh Dikupas Keluarlah Macem-macem Perhiasan Yang Indah Indah Dari Ya Sorga Dipakein Bidadari Nah Kemudian Bidadarinya Duduk Di sampingnya Dibilang Ini Saya Pendamping Kamu Nanti Di Sorga Lalu Laki-laki Itu Kaget Emang Kamu Siapa Dijawab Saya Asuro Saya Asuro Kemudian Kok Saya Bisa Dapat Begini Emang Apa Nah Itu Kemarin Kamu Melakukan Kebaikan Kepada Janda Yang Di rumahnya Punya Tanggungan Anak-anak Yatim Itu kebaikan Kamu Itu Akhirnya Setelah itu Dia terjaga Dibangun Kemudian Dia sangat Gembira Tidak ada yang Tahu Kegembiraan Kecuali Allah Karena Sendirian Di rumah Gembira Senang Bahagia Tidak ada yang Tahu Kebahagiaan Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa 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 Que Da'ab Ba Kominti Bihi Al Makan Dan Kemudian Tempat Itu Masih Tersisa Harumnya Wanginya Jadi Itu Kamarnya Rumahnya Setelah Dia mimpi Dibangun Masih Wangi Makanya Kadang-kadang Kita Kalau Habis Bermimpi Dengan Ulama Apalagi Dengan Nabi Nah Itu Pasti Kita Bangun Kamar Kita Pasti Wangi Jadi kalau kita mimpi Jangankan mimpi Rasulullah Kita mimpi sama guru-guru kita aja Kita pengen dimintai ketemuin Sama guru kita Kemudian ada tuh bacaan Amal-amalannya Kemudian kita tidur, kita bertemu dengan guru kita disitu Bangunnya Kamar kita wangi Seperti ada minyak wangi yang mengharunkan Wangi tuh Bapak Saudara Masya Allah, pas kita bangun tidur Ya Allah wangi banget ini Bahkan rumah kita jadi wangi Ya itu ketika kita bangun Nah apalagi Bidadari yang datang Yang langsung dikirim dari surga Jadi sisa-sisanya masih ada tuh Harum tuh tempat Itu rumah wangi bener Akhirnya nih pemuda ngapain Kemudian dia Ya sholat dua rakat Sukran nilai ta'ala bersyukur Dia sholat guru-guru dan dua rakat Bersyukur dia kepada Allah ta'ala Suma ropa'ah Kemudian dia mengangkat Toro pahu Ya akan matanya Kemudian diberdoa Diberdoa di sholat Ya Dengangkat tangan Berdoa kepada Allah Maka dibilang begini Dan ini adalah Pendampingku di dalam surga Kalau mimpi saya bener tadi Dan yang tadi yang datang itu adalah Pendampingku nanti yang ngemenin aku Di dalam surga Pak Bidni ilaih Udah cabut aja nyawa saya Kepada kamu Pengen mati udah dia Udah kagetahan udah Iya Di surga ya Allah Dia udah sabar Bener Udah gak punya apa-apaan Eh Bidadari datang ya Siap untuk mendampingnya Lalu dia berdoa kepada Allah Abis sholat Kalau yang begini minta mati boleh nih Boleh gak apa-apa Pengen ketemu ya Iya gak apa-apa Pengen ketemu sama kekasihnya Sama Allah Allah akan memberikan Ya nikmatnya Ya udah ya Allah Cabut aja deh Jangan lama-lama lagi Minta dicabut Nyawanya Pak Mas Tata Mal kalam Belum selesai digomong Belum selesai dido'a Hatta ajalallahu biruhi ila dari salam Akhirnya Allah cabut Rohnya Meninggal dunia Masuk surga Darussalam Masya Allah Itu begitu Diterima doanya langsung Ya Jadi akhirnya Dia meninggal dunia Bapak Malam tidur Kemudian mimpi Ketemu Bidadari Ini saya Ya Yang akan namanya kamu Di sorga Udah minta mati aja udah Ya di sorga enak Lihat di dunia Mas susah gak enak Sorga enak Pak Kalau yang namanya dunia Susah Capek Iya Pagi-pagi Kita Ya udah melakukan kegiatan Ini kegiatan Banyak kegiatan Kita pergi sana Pergi sini Nah kalau kita mati Masuk surga Enak kira-kira Enak Kalau udah mimpi Ini udah mimpi belum Belum Jangan dulu Nah begitu Kita minta dulu Amal Allah Biar dapat Apa Ya nilai yang terbaik Kita minta dipanjangin umur Supaya Menambah dengan Amal-amal kebaikan Itu begitu Boleh Tapi kalau kita udah diimpiin Bidadari udah dateng Ya Udah siap menunggu Nanti di dalam sorga Ya Udah Pak bidni Itu begitu Ya jadi kata ini pemuda Kata ini anak laki Udah Cabut aja Tidak saya Ya untuk menjumpai Ya kepada Kami Allah Akhirnya Belum selesai Itu Omongannya Ya doa Belum selesai Semua Allah Kasih apa Ya Kasih itu Permintaan Makanya kemarin Ada informasi Ya Allah Ada seorang Ibu Ustazah Ya Sedang memimpin Tahlil di masjid Ya apa Al-Baraka Kehaji Abdur Rashid Ya pengajian Ibu-ibu Pagi-pagi Ya Allah Lagi baca Tahlil Ya Kemudian Langsung aja Meninggal Sorga Masya Allah Ibu apa Namanya Ibu Hazah Taslimah Iya Ibu Hazah Taslimah Itu beliau Putra Kiai di Pedurenan Ya Jakarta Selatan Ya Begitu Lagi mimpin Tahlil Bapak Saudara Enak banget Seger Apa Ya Terus Wa'ula'ikahumul Muflihun Wa'ila Allah La'ilaha Ilahu Warrahman Ar-Rahim Apa Wa'ilah hukum Ilahu Wahid Gitu Pas Wa'ilah hukum Ilahu Wahid Apa Begitu Wa'ilah hukum Ilahu Wahid Langsung Jatuh Langsung Ya Masya Allah Itu Indah Sekali Ya Sorga Sudah Pasti Alokasi Sorga Nah Begitu Ini Ya Ini Laki-laki Begitu Mimpi Malemnya Ya Akhirnya Diminta Ya Allah Udah cabut Ajna nyawa saya Ya Pengen masuk Sorga Dunia Susah Kita dunia kan Susah ya Bapak Saudara Susah Capek Nah makanya Orang yang beriman Dengan meninggal dunia Itu istirahat Sebagai tempat Peristirahatannya Dimana Di Makbar Tapi kalau kita Kita minta dulu Dama Allah Supaya panjang umur Ya Allah Biar Terus Tambahin Kebaikan-kebaikan Kita masih banyak dosa Ya Allah Nah kita tambahin Ya dengan amal-amal Kebaikan Kita ngaji Kita apa Sehingga Kita isi Dunia ini Dengan kegiatan Yang bermanfaat Berbekalah kalian Maka sebekal Yang terbaik Itu ada takwa Makanya takwa Kalau orang-orang yang baik Ya insya Allah Nanti akhir hidupnya Juga baik Seperti Ya ibu ustazah tadi Ya Allah Lagi mimpin Tahlil Meninggal Kan itu akhir yang baik Masya Allah Insya Allah Surga udah surga Kita sebagai manusia Udah husnuzan Nama Allah Berbaik sangka Pasti Hambamu ini Masuk ke dalam Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu begitu Sebab orang Kalau kagak biasa Mengucapkan kalimat-kalimat Taibah Disuruh Mengucapkan kalimat-kalimat Susah Kita gak biasa Minum susu Disuruh minum susu Gimana kira-kira Muntah Minum nih Sehat Minum Keluar lagi Kenapa Enggak biasa Dia minum susu Sama Kita gak pernah Baca kalimat Taibah Suruh baca Nyebut 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 doang Maksudnya Bacalah Ilaha Eh malah Nyebut Nyebut Begitu Sama ya pak Kita Enggak pernah Biasa minum susu Disuruh minum susu Enggak bisa Keluar lagi Ini mulut kita Enggak biasa Pernah Menyatakan kalimat-kalimat Toibah Di akhir-akhir umur kita Susah Untuk menggunakan kalimat Toibah Tapi kalau kita Terbiasa Membaca kalimat Toibah Insya Allah Akhir umur kita Juga gampang Ya Bisa Kalimat Ya taibah La ilaha Ilallah Itu begitu Ya Bahkan Banyak orang yang Sudah ditalkin Diajarin Baca kalimat La ilaha Susah Enggak bisa Kenapa Karena bukan makanannya Kalau bukan makanannya Ya Dipaksa juga Ya Enggak bisa Ini makanan enak banget Ini Ya Dibilang buka gedemen Ya susah Ya Enak banget Ya buka gedemen Ya Dipaksa Muntah Begitu Kalimat Toibah Harus kita Biasakan Menjadi Makanan pokok Kita Nah kalau udah menjadi Makanan pokok kita Enak udah Enggak dimuntahin Makan Nambah Ya kan Orang enak Tapi kalau itu Enggak pernah jadi Makanan kita Suruh baca Ya dimuntahin lagi Enggak bisa Begitu Ya Nah inilah Ya akhirnya nih Pemuda Anak laki-laki ini Akhirnya meninggal dunia Dalam keadaan Husnul Khotima Nah nanti baru kita lanjutkan Wa'lam Dan seterusnya Mudah-mudahan apa yang kita baca Ada manfaatnya Amin Ya Rabbal Alamin Wasallallahu ala Sayyidina Muhammadin Wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Rabbananirrahmanirrahim Syukru Syukru Kama yambak Dijal Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'ala alihi wa sahbihi wa sallam Walhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Bapak Ibu Saudara Untuk hari Jumat besok Kita Istilahat dulu ya Ya Saya mohon izin Gak bisa hadir Karena insya Allah Saya hari Selasa Mau berangkat ibadah umrah Ya jadi hari Selasa besok Tanggal 27 Ya insya Allah Hari Jumat Saya masih di Mekah Ya Dok Jadi otomatis Ya kita gak bisa ngaji Ya mohon Doanya Bapak Saudara Mudah-mudahan Ibadah umrah saya Beserta jamaah Ya dikasih kelancaran Dan kemudahan Ya Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh